Intro Bahagia menyambut hari penting, inilah yang pekan ini mewarnai kesibukan pesinetron Erika Putri. Ya, setelah menggelar prosesi lamaran secara tertutup, pekan ini Erika Putri pun semakin sibuk menggenjot persiapan menuju hari H pernikahan yang diwarnai selangkaian momen unik penuh kejutan. Bagaimana tidak, jika selama ini Erika begitu rapat menutup jati diri sang calon suami, tapi kemarin ketika Erika melakukan proses pemotretan prawedding untuk pernikahannya, Erika pun untuk pertama kalinya memperkenalkan Daryl secara belak-belakan khusus di hadapan tim Hotshot. Hai pemirsa Hotshot, kenalin ini calon aku, jadi hari ini kita mau pemotretan untuk proses menuju pernikahan ya. Kita lagi pre-wedding hari ini, udah ikutin aja yuk. Nah sekarang aku udah look yang kedua kayak gini, yang cowoknya ganteng banget. Gimana? Gimana? Gak biasa sih. Gak biasa. Gak biasa foto, jadinya kayak malu-malu, terus kayak agak tegang gitu. Tapi overall oke lah ya. Tuh kan malu-malu dia. Konsepnya kayak gimana nih Kak? Konsepnya itu seperti biasa sih, dia pengennya lebih glamour gitu. Lebih ke glamour sih. Dan kebetulan ada bridesmaidnya, kebetulan kakak-kakak dari Erika. Ini aku mau foto kayak bridesister gitu loh. Jadinya kayak bridesmaid, tapi kakak-kakak aku sama adek aku. Yaudah yuk pemirsa ikutin aku, photoshoot masih banyak banget nanti looknya ya. Uniknya saat Erika Putri mempersiapkan diri mengganti kostum pemotretan, sebuah pemandangan mengejutkan pun pecah. Citra Kirana, sang adik yang datang untuk melakukan pemotretan bridesister alias saudara pendamping pengantin, terpesona melihat hasil foto-foto prawedding Erika mencuatkan insiden kejutan. Pasalnya Citra yang senang dengan hasil foto sang kakak, mendadak keselio lidah, ingin cepat-cepat menyusul. Sontak saja, tanda tanya besar pun mencuat. Tengah serius menjalin hubungan dengan alis cakib, mungkinkah Citra Kirana akan menyusul cepat Erika menikah di tahun 2018 ini juga? Ini udah lucu deh ini, kan cepat-cepatnya. Hai pemirsa hotshot, sekarang aku lagi ada di tempat foto, dan kalian pengen tahu enggak hari ini aku foto apa? Jadi, aku sekarang tidak seperti biasanya, hari ini aku foto bersama kakak-kakakku. Jadi ada ini kakakku yang pertama. Mama, foto sama dia, terus yang kedua dan yang ketiga juga. Lagi satu dulu, lagi satu dulu, lagi satu dulu. Seru ya? Seru sih, karena memang udah direncana ini udah lama banget kan, jadi udah sekitar kayak dua minggu sebelumnya udah di planning banget untuk foto kali ini. Karena memang ini, apa ya, baru pertama kali? Baru pertama kali, ya. Kayak foto berempat yang bener-bener serius gitu loh. Ya, kalau tahun depan mau serius, ya boleh. Ya, semoga Ciki juga dapat yang terbaik ya, dan pilihannya ya. Sementara Citra Kirana masih berusaha menutup rapat rencana pernikahnya dengan Ali Syakib, Erika sang kakak justru semakin sibuk mempersiapkan pernikahnya dengan Daryl, lengkap dengan bumbu-bumbu romantis. Buktinya, selama menjalani proses pemotretan pra-wedding, Daryl tak pernah lepas memandangi Erika dengan pandangan mesra penuh cinta seperti berikut ini. Disamperin Mama, walaupun udah terakhir-terakhir karena telat. Ya, Alhamdulillah sih semuanya lancar. Udah, Alhamdulillah. Udah 60 persen ya. Udah 60 persen. Tinggal ngurusin hal-hal kecilnya. Tinggal ngurusin hal-hal besar kayaknya. Iya sih, hal-hal besar juga. Hal kecil udah dibicarakan semuanya. Cuman sekarang, dan menunggu hari Hanya. Di Bandung. Pengkayaannya sih, insya Allah, adatnya pas akat Sunda, pas resepsinya modern insya Allah. Uniknya semakin mendekati hari H pernikahan, kabarnya Erika Putri pun harus semakin sering menenangkan Yanni Kristina, sang ibu yang mendadak semakin sering menangis ketika kian mendekati momen pernikahan Erika. Ada apa dengan ibu Erika? Mungkinkah ibu unda Erika belum ikhlas melepaskan putri ketiganya tersebut, menikah dengan Daryl, sehingga semakin sering menangis saat mendekati hari H pernikahan Erika. Memangkut tuh kayak, kita tuh emang keluarga cengeng. Jadi apa-apa nangis, apa-apa nangis gitu. Ya, sedih-sedih bahagia. Sedih bahagia gitu. Sebagai orang tua sih, sebetulnya ya, sedih sih. Tapi kan memang udah waktunya, udah ada yang meminang. Ya, kita sebagai orang tua harus melepaskan dengan berat hati juga. Tapi ya... Tapi bukan kehilangan ya. Bukan kehilangan, cuma ya untuk... Ya, mudah-mudahan kedepannya baik. Kalau setelah menikah, udah sah. Uti udah milik Daryl, mama mohon. Saling pengertian, ya. Itu terpenting. Pokoknya saling sayang, menyayangi. Dan saling cemburu-cemburuan. Itu yang harus didalamin. Akan langgeng, saling mendukung semuanya. Menikmati kesuksesan lewat perannya sebagai Gary di sinetron Anak Langit. Geralt Yoh merentang jalan panjang untuk meraih impian. Benarkah, dengan pundi-pundi yang didapatnya sekarang, Geralt bisa menikmati hobinya di dunia games yang menghabiskan hingga puluhan juta rupiah? Dan seperti apa metamorfosa Geralt yang dulu pernah jadi korban bullying di sekolahnya? Langsung saja kita simak liputannya. Yang akan kami rangkai dengan berita lain yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Hotshot Usai Jodha Pariwara yang berikut ini. Jodha Pariwara yang berikut ini.